Mantan developer Blizzard klaim dipecat karena buat dialog yang sindir korporat rakus Resiko dari bekerja di sebuah studio besar ialah kamu sebagai developer game terkadang tidak dapat membuat konsep ide yang kamu mau apabila eksekutif tidak menyetujuinya Dengan produksi game yang mahal, ditambah dengan biaya marketing yang tinggi Studio AAA terkadang lebih memilih opsi teraman ketimbang mencoba sesuatu yang tak terjamin di pasar Namun, ketidaksetujuan ide dari developer tidak selalu berhubungan dengan uang dan potensi profit Terkadang ide mereka ditolak karena terkesan ofensif atau menyerang untuk mereka atau juga perusahaan Ini yang terjadi pada Eric Covington, mantan developer dari Activision Blizzard Lewat akut twitternya, Covington mengklaim bahwa dirinya dipecat dari perusahaan setelah membuat dialog yang merupakan parodi dari pengusaha dan korporat yang rakus Karakter yang dimaksud ialah Treasure Goblin yang tampil di World of Warcraft Pada karakter tersebut, Covington selaku anggota penulis quest di game itu menuliskan sejumlah dialog yang berkaitan dengan omongan para eksekutif bisnis Seperti Rekol quarter baru untuk pendapatan kita Atau Gak ada bagi hasil keuntungan ya Dan lain-lainnya Awalnya, Covington tidak terlalu memikirkan hal tersebut melihat karakter Treasure Goblin memang digambarkan sebagai seorang yang begitu rakus harta Uang, dan bahkan menjadi pengusaha di Venture Co di dalam game Namun menurutnya, dia mendadak dipecat dari perusahaan meski telah berjasa 9 tahun bersama Blizzard Dan terlibat dalam berbagai proyek mereka Tak ada alasan jelas dibalik pemecatan tersebut Tetapi melihat dialog Treasure Goblin yang menjadi hal terakhir yang ia kerjakan Dia mencurigai ada seseorang yang terhina akan lelucon yang ia buat Covington jelaskan bahwa ia dengan senang hati dapat mengubah dialog-dialog yang dibermasalahkan tersebut Tetapi dia tak diberi kesempatan untuk lakukan demikian Yang menarik perhatiannya ialah Dialog-dialog yang bermasalah tersebut Masih tetap aja digunain sebagai bahan marketing di media sosial World of Warcraft Mengundang tanda tanya besar untuk Covington Activision belum berikan komentar atas curhatan Covington yang cukup viral di Twitter tersebut Bahkan CEO Bobby Kotick menganggap bahwa kondisi di perusahaan baik-baik saja Dan orang-orang yang memprotes dan menyebarkan berita buruk akan perusahaan itu Hanyalah gerakan yang mencoba menghilangkan kestabilan perusahaan Gimana tanggapan kalian soal berita ini? Coba komentar di bawah